Di depan gue udah ada Honda Brio 2020 Honda Brio berwarna merah tahun 2020 ini guys adalah salah satu customer dari King Autospot Samarinda Yang pengen ganti velg, beli ban, tuker tambah, spuring balancing nitrogen Itu bisa semua langsung aja ke toko King Autospot Samarinda Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih guys Nah gue pengen nanya-nanya ke owner mobil Brio ini Apa aja sih yang udah dimodif Ini kayaknya mobilnya aliran ya Street Racing nih guys Kita langsung panggil aja ownernya Om Alex Om Om Alex kita sebelah sini aja boleh Tutupin aja Iya om Om ini mobil tahun 2020 Om makanya dari baru Apa gimana nih om Dari baru mas Dari baru Berarti baru 2 tahun ya Iya 2 tahun Nah mobil ini kan Honda Brio nih Kayaknya banyak komunitasnya ada banyak nih Apa aja nih om HPCI Bruneation Kalau di Samarinda sini sih Apa Ambrio ada juga Ambrio ada juga ya Dari pertama sih Ambrio Terus pindah ke Bruneation disini Oh Bruneation ya Nah Bruneation ini berarti yang ada di Samarinda nih om Iya Wah berapa anggota tuh kira-kira Sekitar 60an 60an anggota Wah keren Nah mobil om sendiri nih kayaknya udah banyak Ada perubahan nih Dari bagian luar apa-apa yang udah dilubah nih Luar ya mungkin ini emblemnya ini Oh emblemnya udah ganti Dari standarnya Honda Brio ini kan dia masih yang Pake logo biasa ya Warna krum Yang ini udah berganti warna merah ya Iya Dan standarnya juga Ini standarnya bukan yang krum ya Bukan Yang hitam biasa ya Iya Ganti juga warna krum Sama sticker yang ini Oh sticker kap mesin Sama atasnya Nah kap mesinnya juga warna hitam guys Dan sekaligus ini Cutting sticker nih Dari bagian Emblem Bruneation nya Di atas juga diganti Wah ini ganti sticker juga Jadi pemanis Gak full merah semua Tapi lebih diganti juga nih guys Kalau kaca film om Masih standar Oh masih standarnya ya 40 40 60 ya Betul Nah penambahan dari sticker nya Juga pemanis dari mobilnya Karena warna merah Dengan warna hitam tuh cocok Spion juga sama nih om Sama itu Sama ini sama Oh dilapis juga nih Berarti ada 3 item yang dihitamin Dari kap mesin Atep dan spionnya juga Nah untuk dari sektor kaki-kaki nih om Kayaknya udah dipercantik nih Ya dari itu aja HSR nya Wah benar Omnya pake HSR Sinsuku Ring 15 Lebarnya 7 dan 8 7 di bagian depan 8 di bagian belakang guys Lebarnya Dengan membaluti ban 4seum Di ukurannya ini Eh sorry Bannya menggunakan Acelera PHIR guys Nah ini dengan ukurannya di 195 50 Ring 15 Nah si om juga udah nambahin cover om ya Cover dari HSR juga Cover kaliper nya Nah ini nih Dan di belakang juga Terlihat lebih cembung nih Iya om ya Lebih keluar ban Lebih keluar ban ya Karena lebarnya tadi 8 Nah om Dari segi Kaki-kaki nih udah cakep nih Kan aliran racing Kenal pot kita pake apa Pake Alpino Pake Alpino Itu full apa muffler aja Muffler aja Muffler aja ya bagian belakang ya Nah mobil sendiri manual apa Matic nih om Ini manual Manual ya Nah kalo untuk Kesan om nih di jalan sama Rinda nih Make velg HSR dan Make banasler gimana nih om Pengalaman ya Pengalaman saya selama Make ini ya enak aja Gak pernah ada kendala lah Gak pernah ada kendala Dan om sudah berapa lama nih Apakah dari baru atau gimana Dari mobil 5 bulan Dari mobil 5 bulan Berarti 1,5 tahun nih guys Si om pake velg HSR Senjuku ini nih Nah kalo untuk Si om paling jauh Bawa mobil ini kemana nih om Ya jauh ya Banjarmasin Braw Braw Nah banjarmasin kesini berapa lama 24 jaman 4 jaman dari kota Samad 24 jam 24 jam Saya kira 4 jam Ternyata 24 jam Maka itu sekitar berapa kilo 24 jam itu sekitar Hampir 1000 om Kilo Iya 1000an 1000 kilo Dengan kondisi mobil yang Iya Ini kaki kaki gak ada indikasum Standar ya Standar Tapi jalan aman Aman Wah itu guys Si om ternyata mobilnya jauh Kalo 1000 kilo itu kita dari Pekan baru Ke Jakarta tuh udah 1300 Berarti om udah Lumayan juga nih Blok balik 2000an ya Keren Nah untuk om sendiri nih om Mobil Honda Brio nih Make di Samarinda Ke sana Itu kendalanya kan gak ada tuh Nah Untuk om Mobil ini sendiri Biasanya dipake harian Untuk apa nih om Buat kerja aja Kerja om ya Karena kerja dari rumah Tempat kerja aja nih Satu minggu baru keluar kota Haha Bener guys Om untuk bagian dalam Udah ada perubahan belum Udah ada perubahan belum Paling ya Lampu kolong Oh lampu kolong Boleh kita liat gak Oh dikasih lampu kolong Oh bisa duduk ya Nah Tuh lampunya warna biru Sama yang aneh tuh androidnya Wow udah pake android Tipnya pake embassy Ini berapa in 9 ya 9 inch Ini udah android Android udah Udah android guys Tuh standar dari Mbrio ini gue suka nih Mbrio Alneo ini Dia lebih flat Daripada yang lama tuh kan yang bulet-bulet Nah ini dia yang flat Nah untuk head unitnya Biasanya kalo yang Brio ini dia pake yang kayak nut yang double din biasa Si om update yang Mbazi Yang udah android Nah untuk Kenyamanan ya penting lah ganti head unit Penambahan untuk lampu Itu penting Karena biar gak gelap juga untuk malam hari om ya Nah om Kesan dan pesan om nih om Untuk HR apa nih om Ya semoga Jaya selalu Pancar Amin Amin tambah costumernya Wah terima kasih banyak nih om Sekali lagi Kita closing bareng om ya Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sutan Sampai Tunggu Diri Ingat Pelag Ingat ASN Sub indo by broth3rmax